Intro Well, welcome and welcome back in Weekly Talk. I'm Elvrina, your host today. Teman-teman Weekly Talk, kita hari ini akan berbicara mengenai anak muda. Temanya adalah Why Young People Should Stay Farming? Atau kenapa sih anak muda itu harus tetap bertani? Harus di dunia pertanian begitu. Satu pertanyaan untuk teman-teman adalah, mau gak sih jadi petani masa kini? Jadi nanti jawabannya di akhir segmen ya, di akhir acara setelah kita ngobrol dengan narasumber-narasumber kami yang luar biasa. Saya perkenalkan untuk Anda, ada akademisi di bidang pertanian, ada Dr. Insinyur Damat Magister Pertanian. Beliau ini adalah seorang dosen Universitas Muhammadiyah Malang, yang juga sekaligus sebagai dosen berprestasi dari Fakultas Pertanian Peternakan atau FPPUMM, sekaligus Kepala Laboratorium ITPUMM. Pak Damat juga telah lama melakukan penelitian terhadap umbi-umbian pada tahun 2018 dan berhasil menciptakan beras analog berbahan umbi garut. Nah, saat ini beliau terus mengembangkan inovasi-inovasi menarik lainnya. Kita perkenalkan untuk Anda, kita sapa? Ada Pak Damat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Di samping Pak Damat, selain akademisi di bidang pertanian juga ada petani yang terjun langsung. Apa sih yang menjadi kendala petani masa kini dan juga dari petani milenial? Kalau saya boleh bilang sebenarnya bukan milenial ya, tapi generasi Z, karena beliau lahir di tahun 1996, akrab dipanggil dengan Sapaan Mas Herman, lulusan Sarjana Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang. Dan saat ini berprofesi sebagai petani asal desa Bulukerto, kecamatan Bumi Aji Kota Batu. Ada Oktavian Dwi Suhermanto, Sarjana Kehutanan Mas Herman. Baik. Selamat sore Mas Herman. Selamat sore Mbak. Sehat-sehat hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Dua narasumber kami sudah siap untuk berbagi bersama dengan teman-teman Weekly Talk, membahas why young people should stay farming. Kenapa sih anak muda itu harus tetap bertani ya, atau harus terjun di dunia pertanian begitu. Saya pertama ingin ke Mas Herman dulu, karena sebagai seorang petani masa kini berasal dari desa Bulukerto, asli Wong Batu. Mas Herman boleh diceritakan, saya mau tanya pertama ini deh, alasan, alasan kenapa Mas Herman mau menjadi seorang petani, karena lulusannya lulusan kehutanan. Kenapa itu Mas? Ya, waktu itu memang pernah ya, pernah mendengar kata-kata dari Bapak Soekarno, bahwasannya mati dan hidupnya suatu bangsa itu tergantung dari pertaniannya. Nah, dari situlah saya berpikir, ternyata pertanian ini juga termasuk pertahanan negara, bisa diserang wabah, kelaparan ketika pertanian ini kurang bagus, seperti itu. Nah, kalau nggak ada pertanian, tentara mau ngangkat senjata aja itu nggak kuat gitu loh. Nah, akhirnya dari situ saya fokus setelah lulus, ingin di bidang pertanian. Lulus tahun berapa itu Mas Herman? Saya lulus tahun 2019. 2019? Berarti masih dua tahun yang lalu? Iya. Tapi saya merintisnya sudah, apa ya, bukan merintis, memulai, memulainya semester lima untuk fokus di topi. Tapi sebelumnya Bapak sudah bertani sayur, tanaman horti, sama apel. Itu mulai saya kecil sudah di apel sama tanaman horti. Jadi keluarga memang basicnya itu di pertanian ya, jadi itu turun-temurun ke Mas Herman. Tapi di semester kelima itu kan jurusannya ke hutanan nih, dari semester satu hingga semester lima cita-citanya masih jadi apa? Waktu itu semester satu sampai semester lima jadi pegawai ke hutanan, patroli di dalam kawasan hutan, cuma itu aja. Tapi setelah itu ternyata ada namanya agroforestry daripada cuma patroli saja, mending sambil berkarya di dalam hutan, seperti itu. Semester lima itu titik temunya di mana Mas Herman? Oke, aku mau jadi petani kopi nih. Waktu itu ada program PKL dari jurusan, PKL di Bondowoso. Nah, di sana kan terkenal dengan Bondowoso Republik Kopi. Waktu itu saya anti dengan kopi karena masih senang berolahraga. Karena katanya kan kopi itu tidak baik karena nadinya semakin cepat tetapnya. Setelah ke sana, saya menemukan kenapa di tempat saya kopinya kok harganya murah. Di mana tuh Mas? Bulukerto? Di Bulukerto waktu itu. Terus di Bondowoso kok harganya mahal. Dari situ saya mendalami, karena untuk mendapatkan satu kilo dengan alat-alat tradisional mbak, itu waktunya sangat lama. Nah, akhirnya butuh tenaga ekstra tapi harga jualnya rendah. Kan nggak seimbang antara tenaga yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat. Nah, dari situ akhirnya saya balik ke Batu, terus ke teman-teman praktisi kopi, belajar ternyata ketemu. Gimana caranya kopi itu bisa harganya mahal. Nah, dari 2019 ke 2021 tuh nggak ada gameng tuh Mas. Ah, nggak jadi-jadi petani kopi deh aku, PNS aja deh yang pasti-pasti aja. Kalau saya tetap ke kopi, cuman lingkungan sekitar ya. Yang tidak mendukung? Iya, karena kan kalau di dasa itu sekolah tinggi harus jadi pegawai. Betul, ijasa harus distorkan kelamaran gitu ya istilahnya ya. Tapi kan sebenarnya meskipun berbeda jurusan, ilmu apapun itu sebenarnya berguna. Iya. Jadi dari 2019 sehingga saat ini sudah menemukan formula kopi asal bulu kerto bisa bersaing dengan kopi-kopi yang lain. Nah, tipsnya kita bongkar nanti. Ada Pak Damat. Pak Damat melihat Mas Herman ini, yang dari sarjana kehutanan begitu ya. Beralih profesi atau beralih cita-cita yang jadinya patroli hutan, jadi petani aja deh. Nggak banyak seperti ini, Pak Damat. Kalau melihat mahasiswa-mahasiswa yang ada di UMM, Pak. Yang salah jurusan atau mungkin aku mau jadi petani aja deh. Kebanyakan tuh aku mau jadi YouTuber aja, Pak. Tapi ini petani gimana, Pak? Melihatnya, Pak Damat. Saya kira bagus ya, bagus sebagai nilai muda, justru dia tertarik, terjun sebagai petani. Saya kira ini adalah nilai lebih bagi yang Mas Herman ini. Karena begini, secanggih apapun teknologi ya, kita tetap membutuhkan produk hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Dan oleh karena itu, semua pimpinan di dunia ini menempatkan komoditi pertanian sebagai komoditi utama. Untuk menjaga stabilitas negara itu. Jadi, kita ingat ya, beberapa pimpinan negara kita jatuh, itu kan karena harga pangan yang melonjak itu. Demikian juga di luar negeri. Misalnya, kasus terjadinya revolusi Perancis tahun 1789, itu jatuh karena harga pangan yang meningkat. Karena itu menurut saya, ini adalah generasi yang menurut saya harus diafresiasi. Dia, apa namanya, masih muda tetapi menggirahkan dirinya ya, untuk tertarik terjun ke dunia pertanian. Saya kira luar biasa itu. Dan perlu saya luruhkan, sebenarnya lulusan kehutanan, terjun di kopi dan perkembangan kopi itu bukan... Nyambung ya Pak? Nyambung. Bukan salah jurusan ya? Bukan, bukan. Karena pertanian dalam arti luas itu ya termasuk kehutanan, perikanan, petanakan, kemudian budaya tanaman, termasuk pengolahan itu. Oke, jadi pertanyaan gini Pak Damat, kalau menjadi seorang petani harus sebelumnya punya bekal apa Pak? Ilmu yang memadai dalam dunia pertanian atau siapapun boleh deh jadi petani? Menurut saya siapapun juga boleh. Yang penting kan kemauan ya. Kalau kemauan sudah ada, sumber pembelajaran kan bisa dari mana pun juga. Karena menurut saya memang di pertanian itu adalah menarik. Fungsi pertanian itu sebenarnya kan tidak hanya semata-mata untuk sebagai media untuk memproduksi bahan pangan, tapi juga sebagai media untuk usul kreatif ya bagian. Jadi menurut saya kata kuncinya adalah tertarik dulu, minat itu ya. Tadi minatnya karena harga kopi di bulu kertoni lebih rendah daripada di Bondowoso, Pak Damat. Permasalahan ini memang kerap terjadi di lapangan Pak, kalau sebagai pengamat pertanian? Iya, sering. Terutama pada saat panen raya itu ya, panen raya itu. Makanya menurut saya benda itu sangat pandai di dalam membaca peluang di masyarakat itu ya. Jadi ada di satu tempat harganya cukup tinggi, tapi di bulu kerto harganya rendah, kemudian berimajinasi, berinovasi ya. Berdasarkan bekal yang dia dapatkan ya, mungkin dari panggung kuliah atau mungkin dari sumber yang lainnya, kemudian dia membuat ramuan kursus akhirnya diterciptalah kopi khas bulu kerto yang punya karakter tersendiri. Dan nilai jualnya kan cukup tinggi ya, karena per gram per satu on beliau jual 15 ribu, itu berarti satu kilo kan 150 ribu. Betul? Seperti itu Mas Irman? Iya. Satu kilo 15 ribu? Satu on. Satu on 15 ribu, satu kilo 150 ribu. Padahal harga kopi usi, itu kan hanya sekitar 25 ribu ya, kalau sampai 30 ribu. Jadi nilai tambahnya kan tinggi. Itu awalnya berapa Mas, waktu 2019 itu? 2016 sudah proses kopi ya, 2016. Itu harganya 20 ribu. Kopi Arabica harganya 20 ribu. Per? Per kilo. Per kilo? OC-nya iya. Dari 20 ribu ke 150 ribu? Iya, 150 sudah disangrai, kalau sekarang OC-nya itu antara 80 ribu. Sama-sama OC jadi dari 20 ke 80 ribu sampai 90 ribu. Empat kali lipat loh. Empat kali lipat, luar biasa. Nah, jadi formulanya di mana Mas Irman? Sebenarnya kopi itu kalau saya selama ini di kopi itu menyimpulkan bahwasannya kopi itu jujur. Kopi itu jujur? Iya. Gimana tuh? Kalau dari kebunnya itu perawatannya bagus, kemudian pas kapanenya bagus, otomatis buah yang dihasilkan atau kopi yang dihasilkan itu juga bagus. Tapi kalau di kebunnya asal-asalan, pas kapanennya asal-asalan, nanti cita rasa kopinya juga asal-asalan. Seperti itu. Dan itu mempengaruhi harga jual. Iya. Kalau yang asal-asalan murah. Murah. Jadi harus all out. Mengedepankan kualitas. Iya. Pernah gagal panen nggak? Alhamdulillah. Belum. Belum, tapi kalau menurun. Menurun, Pak. Jadi tahun ini tuh panen kopi Arabica menurun. Tahun ini ya? Iya. Di 2021. Satu tahun Mas Herman untuk kita mengiming-imingi teman-teman weekly talk yang saya tadi masih gampang. Aku harus kemana ya? Satu bulan deh penghasilannya. Satu bulan. Atau kalau nggak mau sebut bisa beli apa? Iya. Contoh kecil aja ya. Saya nikah itu hasil dari kopi. Pembiayaan nikah semuanya. Iya. Hasil dari kopi. Jadi yang mau nikah, yang saat ini ditagih sama calonnya atau mertua. Calon mertua nggak punya modal, jadilah petani kopi ini buktinya. Luar biasa. Petani kopi milenial. Pak Damat, melihat permasalahan yang banyak ya. Kalau teman-teman seumuran saya ini mau terjun ke pertanian dan nggak punya modal ilmu. Kita bicara modal materinya nanti deh. Modal ilmu nggak tahu. Yang penting tadi mau. Oke, sekarang saya mau jadi petani. Yang pertama mau. Selanjutnya apa Pak Damat? Kemang untuk belajar ya. Jadi sekarang ini kemang untuk belajar. Jadi sumber belajar itu sangat terbuka. Apalagi di era sekarang itu ya. Bisa diskusi dengan seorang juga ya. Dan bisa, sumber belajar bisa diakses di internet. Di mana pun juga itu. Mas Ederman belajar dari mana Mas? Saya belajarnya dari banyak ya. Dari sumber praktisi. Kemudian ada pelatihan. Jadi awalnya itu ketika saya pulang dari Bondowoso. Dinas pertanian itu ke rumah kapital Ibu juga kelompok juga kan. Kelompok wanita tani. Kemudian ngobrol lah di situ. Di rumah. Terus saya mengutarakan keinginan saya. Saya ingin belajar kopi. Akhirnya Dinas pertanian bidang tanaman perkebunan. Itu mengadakan pelatihan kopi. Pas kapanen kopi. Pelatihan pas kapanen kopi. Di situ ternyata pentingnya kuncinya kopi itu di situ. Jadi sebelum ada pelatihan itu Mas Ederman belum tahu nih. Kopi itu kayak apa sih gitu. Taunya cuma dipanen, dijemur. Kemudian digilas, jadi OC itu toh. Yang menarik ini keluarganya sebenarnya ayah ibu kan semuanya di pertanian. Iya. Tapi dukungan itu tidak. Didak pada dari situ. Nah. Ya itulah. Karena akhirnya kita harus membuktikan lah ya. Kita harus membuktikan bahwasannya sejahtera itu enggak harus jadi pegawai. Betul. Setuju. Karena kita senasib sepenanggungan sebenarnya. Sejahtera itu enggak harus jadi pegawai loh. Dari mana saja bisa. Pak Damat, tadi membicarakan mengenai ini nih. Supply yang banyak begitu ya. Waktu panen raya, justru pemerintah itu impor. Itu sudah berpola seperti itu memang biasanya Pak? Kalau kopi saya kira tidak ya. Kopi saya kira tidak. Polanya tidak seperti itu. Makanya menurut saya cermat membaca ini. Yang biasanya terjadi bahwa pada saat panen raya kemudian impor itu adalah komoditi lain. Misalnya Pak Damat? Misalnya padi. Pada saat lagi panen raya diimpor. Jadilah harga gabah jatuh. Harganya anjulok. Pada saat panen raya bawang merah dibuka keran impor. Jadilah harga bawang merah itu jatuh. Pada saat panen raya giling tebu ya. Jadi ngasihkan gula pasir itu keran impor dibuka sehingga harganya jatuh. Tapi belinya pintar menurut saya itu. Jadi cari komoditi yang tidak terkena kebijakan itu. Itu melihatnya dari mana Pak? Kalau kemudian pilih-pilih oke komoditi ini kita impor, komoditi ini enggak gitu. Kalau itu tergantung pada kebijakan ya. Tapi yang jelas memang kopi ini kan tidak bisa tumbuh di seberang tempat ya. Jadi kopi ini termasuk jenis tanaman yang hanya bisa tumbuh dan berkembang baik di daerah tropis. Jadi tidak di semua negara itu bisa tumbuh dengan baik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua memang ya kita tidak. Jadi Indonesia termasuk produsen kopi terbesar urusan ketiga atau keempat ya di dunia. Jadi makanya jadi belinya pintar membaca peluang ini ya. Nah inilah perlunya kita juga belajar dari mana pun juga ya. Selain dari kampus juga belajar dari mana pun juga. Dalam rangka untuk membaca ini. Membaca perkembangan di dunia praktis ya. Dunia nyata itu ya. Padahal selain komoditi kopi, apa saja yang kemudian tidak berdampak pada kebijakan tersebut? Coklat itu juga enggak berdampak. Kopi, coklat ya. Kemudian ya itulah kira-kira yang perkebunan. Dua ini ya Pak ya yang saat ini peluang. Vanili itu juga enggak ya. Vanili itu mahal. Kalau vanili tumbuhnya di mana sih Pak? Sebenarnya darah Mbatu juga cocok ya. Tapi belum ada ya? Di Mbatu belum banyak ya. Belum ada lah yang banyak itu darah-darah ini ya. Darah-darah melang selatan, kemudian darah ngantang. Darah itu ada beberapa petani ya. Kalau dari petani kopi sendiri enggak sampai ke hutan-hutan ya Mas? Iya, sampai ke hutan. Sampai ke hutan? Karena itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dhamat. Tingkat kelahiran tinggi, kemudian kebutuhan juga tinggi. Akhirnya ketergantungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Why Young People Should Stay Farming Masih menjadi tema kita pada sore hari ini di Weekly Talk Bersama dengan narasumber-narasumber saya yang luar biasa Ada petani milenial, petani kopi asli kota batu Ada Mas Oktavian Dwi Suhermanto atau Mas Herman dan juga Akademisi Bidang Pertanian, ada Doktor Insinyur Dhamat Magister Pertanian. Saya ingin ke Pak Dhamat lagi deh. Pak, tadi kita off the record ya. Cerita kalau Pak Dhamat itu pagi-pagi ke kebun, Pak. Iya. Jadi memang kebiasaannya seperti itu? Iya. Kenapa itu, Pak? Jadi gini ya, ini bedanya dunia pertanian dengan dunia lainnya itu ya. Jadi merasa sangat enjoy ya, sangat refresh ya begitu kita ke kebun itu. Jadi kebun itu kan kita bisa lihat ya, lihat tanaman, kemudian lihat pohon apukat yang sedang berbunga, kemudian di sana ada kumbang datang, atau lihat tanaman duren, kemudian nguntingin cabang-cabangnya itu. Itu ada semacam kepuasan tersendiri ya. Jadi makanya saya tidak heran ya, tidak heran kalau banyak beli-belinya yang mantan pejabat ya, penyelenggara, itu kemudian dia menghabiskan masa pensiunnya itu dengan terjun di dunia pertanian. Sekarang kan banyak tuh, banyak tokoh-tokoh nasional yang dia selah, selah korna tugas itu tidak melanjutkan di bidangnya itu, tapi dia kemudian membuka usaha di bidang pertanian. Karena ada unsur tadi, ada unsur rekreatif. Jadi kalau, kalau sering stres, sering apa itu, coba lah sering tersendiri ke dunia, bukan? Itu sangat menarik, sangat menarik. Sangat menarik, boleh dicoba ya mungkin ya? Sangat menarik, iya. Atau mungkin itu karena tujuannya untuk rekreasi atau hiburan, Pak? Bukan profit-oriented? Tidak juga, karena kita juga memperjakan orang, Pak. Ada orang yang kita kerjakan, otomatis kan kita juga tidak mau ruginya. Jadi orientasinya juga kebisih juga. Juga untung juga. Iya, karena kan tidak mungkin. Kita misalnya nanam-tanaman yang buat kebun, kemudian nombokin terus, kan tidak mungkin juga. Jadi kan, karena disana juga kita harus melakukan pemilihan segala macam itu. Karena kan tidak kita kerjakan sendiri, kita kan mesti memperjakan orang. Tapi tadi ada kepuasan tersendiri kalau kita di dunia pertanian itu. Betul seperti itu, Mas Irman? Iya. Jadi kalau stres ke kebun, bukan ke mal, atau karaoke? Jadi kalau menurut saya sih, kita kalau bertani ya, karena kita disitu juga berharap kan, berharap tanaman kita itu juga baik, juga bagus, berbuah dengan baik. Nah, sebenarnya kita untuk mengalihkan permasalahan yang ada di pikiran sebenarnya, menurut saya seperti itu. Ketika kita stres, kita ke kebun, kita disitu berangan-angan. Berangan-angan, dan ketika berangan-angan, stres kita akan hilang. Karena pikiran kita sudah beralih ke tanaman itu tadi. Mas Irman, sempat kepikiran nggak sih, kalau memang kopi ini menjadi suatu peluang yang jitu daripada komoditi lainnya? Karena tidak berimbas impor, atau pure karena perbedaan harga saja di Bulu Kerto dan Bondowoso? Kepikiran sampai sana? Awalnya itu. Kemudian yang kedua, karena ikut kegiatan ya, ada dari Puslit Koka, menyampaikan bahwasannya 5-6 tahun ke depan itu kebutuhan kopi Indonesia sangat tinggi. Jadi, nanti berdampak ekspor kopi Indonesia itu menurun. Karena kebutuhan di dalam negeri itu sudah kurang-kurang. Nah, terus apa yang mau di ekspor di dalam negeri sudah habis. Nah, dari situ akhirnya, wah ini petani, ya ini sebenarnya petani harus tahu hal-hal seperti ini sih. Nah, dan saat ini kan petani taunya cuma nanam, panen, dijual. Ikut temennya ya, temennya nanam jambu-jambu deh, temennya nanam jeruk-jeruk deh. Nah, itu. Itu sudah sempat di-share sama teman-teman juga, Mas Irman, kalau ini loh kopi ini menjanjikan. Alhamdulillah, tetangga-tetangga ya, satu kampung sekarang sudah mulai pengembangan kopi. Jadi, dulu apel gitu kan, sekarang di sela-selanya apel juga ditanami kopi. Jadi, tumpang sari kalau istilahnya gitu, Pak. Tumpang sari. Jadi, satu kebun beberapa tanaman. Itu Mas Irman jadi pengembul juga? Menampung hasil kanan? Hasil dari mitra-mitra kami gitu. Jadi, produknya di Mas Irman ini apa aja, Mas? Di saya ada kopi siman. Kopi siman ini memang kopi yang khusus hasil dari ladang apel. Jadi, kopi yang berada di ladang apel, itu kopi siman. Kemudian, yang kedua ada kopi, memang kalau di batu ini kan emang-emang ditanam kopi robusta ya. Dengan ketinggannya seperti ini ya kan, dengan karakteristik keistimewaan topografinya batu ya kan. Ada produk lagi namanya Pujon Hill Coffee. Jadi, kami juga punya mitra juga. Bukit Pujon? Iya. Pujon Hill Coffee. Keren tuh. Pujon Hill Coffee. Kalau kopi Pujon aja segelas Rp5.000. Kalau Pujon Hill Coffee Rp50.000. Gitu marketingnya ya, pakai bahasa Inggris. Luar biasa. Kalau yang saman tadi, Mas? Ya, siman ya. Itu ada tes apelnya. Iya. Karena di kebun apel. Iya. Jadi, siman Arjuna Apple Fit Coffee. Jadi, kopi siman, kopi Arjuna yang berada di ladang apel. Seperti itu. Dan kenapa kok membuat seperti itu? Karena sifat kopi kan di Groscovis menyerap aroma di sekitarnya. Nah, kalau kopi ini ditanam di sekitarnya jeruk, nanti pasti aroma jeruk akan keluar. Terus kalau sekitarnya ada serai atau jahe, pasti nanti tis herbanya itu juga akan keluar. Jadi, yang ada di Mas Herman yang menyerap aroma di sekitarnya apel. Apel. Apel aja? Kami sekarang juga ada demplot. Jadi, demplot ini tempat percobaan ya, ladang percobaan, lahan percobaan di dalam kawasan hutan. Jadi, di situ kami mengembangkan sih gimana caranya konservasi tanah dan airnya ini tetap berjaga. Nah, kemudian kopinya juga menghasilkan, nah kemudian sebenarnya ada dikaspek sih, sosial, ekonomi, sama lingkungan. Nah, saya sebenarnya ingin menyimbangkan ini semua. Jadi, lingkungan tetap terjaga, ekonomi dapat, sosial, nanti bisa berdampak ke orang lain. Yang belum seimbang yang mana nih kira-kira? Menurut saya kalau, nah ini kompleks ya, jadi saya masih ada demplot, belum dilakukan di semua tempat. Kalau di Bumi Aji kan ada sembilan desa tuh, nah nggak semua seperti itu. Karena tiap desa itu punya identitas sendiri, misal desa A, identitasnya sayur. Pasti dia akan fokus ke sayurnya gitu loh, tapi belum sampai gimana mendapatkan hasil dari sayur, tapi ekonominya tetap, lingkungannya tetap terjaga. Nah, itu yang masih belum. Tantangannya di situ, Pak Damat, sebagai pengamat pertanian ada solusi nggak Pak buat Mas Herman? Saya kira memang, ini kan perlu edukasi ke masyarakat ya. Perlu waktu ya Pak? Saya kira benar bahwa fungsi pertanian, yang sampaikan Mas Herman tadi itu kan fungsi pertanian tidak hanya sebagai penghasil komoditi pangan, tetapi juga ada fungsi konservasi, fungsi untuk menjaga itu ya, menjaga lingkungan dari kerusakan tadi itu ya. Nah ini yang perlu edukasi, perlu memahaman dari masyarakat. Artinya begini, di beberapa, saya kira di Mbatu itu kan banyak ya, banyak lokasi-lokasi atau lahan pertanian yang tingkat kemiringan itu kan cukup tajam. Itu memang sebaiknya ya tidak hanya ansih komoditi sayur seharusnya itu dibuat tepak sering ya, kemudian di beberapa area itu harusnya diberi tanaman keras seperti tanaman kopi atau jenisnya itu. Sehingga kalau begini kan nanti fungsi pertanian sebagai penghasil bantuan pangan, tapi juga berfungsi juga sebagai penahan kerusakan lingkungan. Jadi kalau hujan gini, ya kalau hujan gini kan tidak banjir. Nah ini nih, soal banjir nih Pak, karena saya juga turun ke lapangan kemarin waktu banjir Bandang Kota Batu ya, kita tidak mau membahas ke sana. Nah saya wawancara Kepala Kehutanan Malang Raya kalau tidak salah ya, waktu itu di Bukit Jengkoang. Saya tanya, penyebabnya banjir Bandang Kota Batu ini katanya alih fungsi lahan hutan. Betul tidak seperti itu Pak? Nah beliau menjawab bukan alih fungsi lahan hutan, tapi penurunan. Jadi memang ada di lapangan seperti itu Pak? Iya, ada penurunan fungsi lahan hutan itu ya. Karena gini, karena sekarang memang dengan semakin bertambahnya penduduk, tekanan penduduk ke lahan-lahan yang mestinya bukan untuk pertanian itu kan semakin kuat gitu ya. Betul. Karena ini persoalan kebutuhan hidupnya, jadi ini kan memang menurut saya bukan persoalan yang muda gitu ya. Tapi yang perlu diingat adalah harus ada rambu-rambu, jadi sampai seberapa besar itu bisa dikonversi menjadi lahan pertanian. Dan itu saya kira memang tugas dari kita semualah untuk mengedukasi masyarakat itu ya. Jadi saya kira kalau pemerintahan sih saya kira juga kualahnya. Betul, betul. Karena keterbatasan, ada banyak keterbatasan lah. Yang diatur lebih banyak gitu daripada yang mengatur. Kalau dari petani kopi sendiri nggak sampai ke hutan-hutan ya mas? Iya, sampai ke hutan. Sampai ke hutan? Karena itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Damat, tingkat kelahiran tinggi, kemudian kebutuhan juga tinggi. Akhirnya ketergantungan masyarakat terhadap kawasan akan juga tinggi. Nah, kopi, kenapa kopi? Kopi ini kan dia bertajuk ya, lebar. Nah, kopi ini mampu mengintersepsi. Intersepsi ini mau menahan. Menahan air hujan yang mau ke atas tanah. Jadi hujan ketahan dulu di kopi baru turun. Mengalir dari batangnya kopi, dari daunnya. Jadi runoff itu aliran permukaan nggak terlalu tinggi. Kalau nggak ada tanaman penahan, runoff ini akan tinggi. Air hujan langsung turun ke tanah, langsung membawa partikel-partikel tanah yang ada di permukaan. Jadi pohon kopi ini penahan? Iya. Jadi cocok untuk ditanam di kawasan? Hulu Sungai. Oke, karena PR-nya sebenarnya bukan, kayaknya kopi nggak disebut ya di situ. Seingat saya itu tanaman semusim, seperti sayuran, itu yang kemudian menyebabkan tidak adanya resapan air yang ada di tanah. Iya, kalau tanaman semusim rawan memang ya. Rawan ya Pak ya. Jadi kopi ini menjadi solusi Pak? Solusi, iya. Apalagi kopi kan nggak bisa ditanam monokultur, jadi kan harus ada tanaman tegak. Tanaman tegaknya bisa tanaman lam toro atau sedisnya itu. Itu kan juga membantu menahan kayu peras. Iya, kayu peras itu. Jadi gitu. Luar biasa. Emang solusi ya kalau nanam kopi, tapi sebelum nanam kopi, karena tadi oke sudah mau, sudah punya niat, sudah mau belajar, sudah tahu nih peluangnya gimana, ada mentornya, ada juga pengamat di sini yang bisa kita belajar sama-sama. Kekhawatiran anak muda untuk terjun di dunia pertanian, modal. Saya ingin kemas Hermandolo yang ada di lapangan, waktu itu modalnya berapa? Iya, modal awal ya. Modal awal itu sama orang tua, ini ada kopi dari saya, silahkan jual. Awalnya itu. Sudah jadi packaging? Sudah dikemas? Belum, waktu itu masih OC. Masih green bean, masih berasan. Awalnya saya dari situ. Nah, ternyata setelah kok OC, memang cepat, jualnya cepat, tapi untungnya ternyata kalau dibuat produk itu lebih. Jadi, dari modal disuruh jual, akhirnya sampai sekarang ini. Jadi modalnya kopi ya dari orang tua itu ya? Berapa kilo sih? Waktu itu 40-an Pak, 40 kilo. Itu dipasarkan di? Ke teman-teman roastery waktu itu. Jadi teman-teman yang sudah lama, penyangrai-penyangrai kopi, itu saya main-main, enggak, nyoba, kopi saya. Jadi networking perlu ya Mas Hermand? Sangat perlu. Teman yang banyak, networking yang banyak, bisa dijual ke sana. Dari 40 kilo, itu berapa, waktunya berapa tuh? Untuk menjual satu bulan? Satu bulan. Enggak sampai? Satu bulan. Satu bulan lebih sih waktu itu kan, karena banyak komplain kan. Kopi-mu kurang gini loh, kurang gini, kurang gini gitu loh. Apa aja komplainnya? Misalnya. Awal-awal dulu, pas kapanen. Jadi ketika ada yang disangkai, enggak rata, gitu-gitu kan. Terus kadar airnya terlalu tinggi, gitu-gitu. Nah, dari situ akhirnya belajar juga kan, disitu. Tahun kedua mulai meningkat. Kopi masih dari orang tua tapi? Sudah, dari tetangga-tetangga. Oh, dari tetangga-tetangga, dari mitra-mitra. Jadi Mas Hermand ini lahannya berapa luas? Lahan sendiri? Kalau lahannya sendiri, dari minyaknya orang tua itu 0,5. 0,5? Iya. Tapi sekarang, itu tadi, ada upload untuk pengelolaan di dalam kawasan utar. Jadi total sekarang? Sekarang total 2, 2. Tapi mitra-mitra itu juga banyak. Jadi kalau mau jadi petani kopi harus punya lahan? Sudah pasti, wajib. Kalau hanya mitra-mitra tetangga aja? Itu namanya tengkula itu. Jadi harus punya lahan. Jadi modalnya awal di lahan dulu. Iya. Harus diusahakan punya lahan. Tapi lahan di Batu sekarang, betulkah menyempit Pak Damat lahan pertanian? Atau seperti apa saat ini kondisinya? Iya, di Batu sekarang sudah banyak alif fungsi untuk non-pertanian ya. Ini yang cukup memperhatinkan. Apalagi kalau yang dikonversi menjadi non-pertanian itu lahan-lahan yang subur. Itu saya jujur saja termasuk yang miris ya. Tapi sebenarnya kasus itu kan bukan hanya di Batu. Betul. Secara nasional itu ya. Padahal sudah ada undang-undang di tahun 2011 ya. Undang-undang tentang pertanian abadi. Lahan pertanian abadi itu sudah ada ya. Tetapi prakteknya di lapangan itu masih terjadi konversi lahan pertanian ke non-pertanian. Padahal untuk mencetak lahan pertanian yang subur apalagi dengan irigasi yang bagus itu kan bukan persoaran muda. Sayangnya kadang-kadang sering nyampaikan ke beberapa teman ya tengah ambil keputusan. Kenapa sih kalau katakanlah untuk perumahan atau untuk non-pertanian itu. Kenapa enggak ditempatkan di lahan-lahan yang marginal ya. Sulit airnya atau jenisnya itu ya. Tidak menggunakan lahan-lahan yang subur. Kesusahan dong Pak. Nah kita kan perlu cepat punya uang biar tadi mengisi perut tadi Pak Damat. Padahal ini kan jangka panjang itu cukup mengkhawatirkan ya. Karena secara nasional lahan pertanian juga semakin yuk. Ada data dari BPS ya menyebut per tahun rata-rata ada pengurangan lahan pertanian. 100 ribu hektare per tahun. 100 ribu hektare per tahun. Iya di Indonesia itu. Itu data dari BPS yang pernah saya belajar itu. Ini kan cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Sekarang banyak peternak yang dia sudah tidak mencari rumput lagi. Atau kalau mencari rumput hijauan itu hanya campuran aja itu. Jadi sebenarnya tidak berhenti hanya pada usinya untuk kopi itu. Tapi juga banyak manfaat lain yang nilai ekonomisnya sebenarnya lebih tinggi dibandingkan dengan topi usinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih teman-teman Anda masih bersama kami di Ubi Kelitol. Kenapa anak muda harus tetap bertadi? Tadi mau. Ada niat yang kuat. Belajar. Ada ilmu yang memadai. Tahu peluang. Punya lahan. Modalnya berapa? Kita tanya ke Mas Hirman. Kalau teman-teman Ubi Kelitol, tanya deh Mas, aku mau jadi petani kopi, aku harus siap berapa duit? Kalau dari saya ya, sekarang memang awalnya tidak punya lahan ya. Tidak punya lahan. Kemudian kita bisa sewa atau kerjasama. Sharing profit. Sharing profit. Untuk lahannya ya. Kemudian untuk bibit. Kalau bibit, kalau ingin yang tidak beli ya. Tidak beli. Menyemaikan sendiri. Jadi, ada teman nih. Teman punya ladang kopi. Saya boleh dong dibagi buahnya. Nanti saya semaikan sendiri. Nah, itu. Yang ketiga, kalau tidak mau mencangkul ya kan. Tidak mau mencangkul. Tidak mau apa itu penyiangan. Babat ya. Kalau istilah jawanya itu babat. Nah, itu bisa di HOK. Apa ya? Membayar orang. Nah, itu. Kalau, nah setelah itu baru kita nanem. Nanem pun kita tidak bisa langsung panen ya. Kita kalau kopi itu nunggu tiga tahun. Tiga tahun dulu baru panen. Dari mulai bibit ya? Atau dari mulai benih ya? Mulai dari bibit. Mulai bibit ya? Iya. Kalau dari benih itu satu tahun. Jadi, kalau dari benih empat tahun total. Tapi biasanya beli bibit. Satu ininya berapa? Satu bibit. Kalau kami kemarin produksi itu lima ribu. Produksi sendiri bibitnya? Iya. Nah, beli di Mas Hermann. Mas Hermann, total mitra berapa sekarang? Saya ada dua puluh naman mitra. Dua puluh naman mitra? Iya. Jadi satu dusun. Ini lagi ada dari desa lain. Alhamdulillah. Kalau mau jadi mitra, syaratnya apa tuh? Mitranya Mas Hermann? Syaratnya ya? Uh-huh. Syaratnya, pertama, punya lahan. Entah itu di perhutani ya, keharapan. Uh-huh. Kami juga ini mengembangkan juga ini, kerjasama-sama Bu John Hill. Di hutannya, UMN itu kan UMN punya hutan baru. Nah, itu luasnya 79 hektare. Ini lagi, kami lagi merancang kerjasamanya. Tapi Alhamdulillah, respon dari Bu John Hill ini juga bagus untuk pengembangan kopi. Jadi Mas Hermann membuka lamaran pekerjaan di mitra. Terus di mana lagi, Mas? Ada nggak untuk merekrut orang baru? Oke, boleh sama saya gitu. Atau saat ini masih close dulu deh? Sebenarnya, saya sih dari mitra terus kerja sebenarnya juga, saya butuh juga sih. Jadi kayak mempercayakan, bukan mempercayakan ya, pengen belajar bersama teman-teman di kampung gitu kan. Untuk mengeliatkan bahwasannya sekarang itu loh, pertanian itu keren. Kalau di kota ya, di kota itu banyak yang ingin bertani, tapi nggak punya lahan, nggak ada lahan. Misalkan di batu kan, walaupun nggak punya lahan, masih bisa berhutang di perutani gitu kan. Nah, itu juga peluang. Itu menurut saya, nggak usah keluar batu. Di batu itu kamu nanam sampai dijual itu loh. Pasarnya juga ada di batu. Ayam tentrem loh jinawi di batu aja. Nah, itu menurut saya gitu sih sampai. Luar biasa. Mas Herman dari Petani Kopi saat ini sukses. 2016 ke 2021, 1996 loh lahirnya. Sekitar-kitar ini udah sukses luar biasa. Pak Damat, kita nyambung ke teknologi tadi ya. Kalau Mas Herman disebut petani yang berteknologi canggih atau masih konvensional nih? Saya masih kalau dibilang hybrid. Sekarang kan 4.0 ya. Yang pakai internet itu kan 4.0 apa 5.0? 4.0. 4.0. Saya yang masih pakai tenaga 3.0 ya. Masih 3G? Tenaga manusia masih ada. Jadi, saya masih belum dapat gimana caranya. Menyang rekopi itu otomatis saat tidur, terus matang sendiri, keluar sendiri masih belum. Masih dimimpi itu ya. Matang sendirinya dimimpi. Pak Damat, kalau soal teknologi kita gimana Pak? Bersaing, sudah bersaing, sudah mulai bersaing, belum? Atau masih diurutan belakang nih? Kalau dikatakan orang belakang itu juga tidak ya. Saya kira kita sudah bersaing. Dan misalnya kayak di kopi aja ya. Kopi aja sebenarnya ada komponen yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Jadi sebenarnya produk kopi itu bukan hanya OC kemudian dibuat minuman kopi. Tapi kulitnya itu adalah kayak antioksiden dan juga kayak serat. Dan itu nilainya, nilainya ekonominya tinggi. Sekarang di luar negeri itu banyak diperdagangkan ya. Jadi apa itu Pak? Sumber serat. Kulitnya kopi? Kulitnya, kulit kopi. Diolah? Diolah, ditepungkan. Oke, jadi tepungkan. Jadi tepung kulit kopi. Itu sudah banyak digunakan sebagai bahan pangan. Karena di sana kayak serat. Dan serat itu adalah salah satu komponen yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Agar kita tetap bisa hidup sehat. Misalnya gini, orang yang sulit BAP. Itu salah satu faktornya kan karena kurang serat. Jadi makan kulit kopi enggak ya? Dicampur. Jadi gini. Jadi biasanya ditepungin. Kemudian dibuat varian, di substitusi ke dalam varian produk ya. Apa kue kering atau mungkin roti atau kek itu bisa. Dan 2MM itu sudah melakukan riset itu. Sudah mencoba itu. Mahasiswa BAPA sudah pendudukan di sana ya? Saya sebenarnya sudah melakukan pilihan itu. Jadi tembuk hari tapi menggunakan robusta dari Kediri yang saya gunakan itu. Cuma memang kalau diagendakan ya, kulitnya itu digunakan sebagai sumber serat ya. Maka perlakuan kopi ini dari awal harus memang sudah dijaga. Kualitasnya dan juga sanitasinya, kebersihannya itu. Enggak bisa. Itu harus dari petik kemudian langsung digiling kemudian diperimentasi. Jadi harus ada pencucian dari awalnya. Karena kulitnya akan diperuntukkan untuk bahan pangan. Kalau kulit kopi dari Mas Herman saat ini masih menjadi limbah? Atau bagaimana? Saya sebenarnya sudah mencoba ya. Pertama untuk pakan ternak. Oke. Itu untuk pakan ternak. Karena kan serat juga tuh Pak. Iya. Itu sudah mencoba juga. Tapi tidak murni dari kulit kopi. Cuma jadi campuran. Campuran. Tapi setidaknya berguna daripada dibuang sia-sia gitu ya Pak. Sekarang untuk peternak-peternak kambing itu banyak kan menggunakan itu. Jadi tidak rumput. Tapi campuran antara kulit kopi dengan janggel jagung ya kemudian dengan beberapa kongen lain digunakan sebagai pakan ternak. Jadi sekarang banyak peternak yang dia sudah tidak mencari rumput lagi. Atau kalau mencari rumput hijauan itu hanya campuran aja itu. Jadi sebenarnya tidak berhenti hanya pada usinya ya untuk kopi itu. Tapi juga banyak manfaat lain yang nilai ekonomisnya sebenarnya lebih tinggi dibandingkan dengan kopi usi itu. Pak Damat saya ingin Anda menilai kondisi saat ini pertanian khususnya di Kota Batu Pak. Apapun itu masalahnya Pak Damat. Dan apapun itu peluangnya ke depan. Satu hingga sepuluh berapa Pak? Maksudnya? Kondisi pertanian di Kota Batu. Oke kita sudah delapan karena ini 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 gitu Pak. Nilainya kalau saya ya 7,5. 7,5? Why? Why Pak Damat? Karena begini, sekarang ini kan terjadi perubahan cuaca yang luar biasa ya. Jadi ini berpengaruh ke beberapa komuniti unggulan di Batu itu. Sekarang saya kira kita sudah tidak bisa lagi terlalu confident untuk mengklaim Batu sebagai Kota Apel itu tidak bisa lagi ya. Karena kan sekarang apa lainnya terjadi di daerah sumber berantai saja. Lainnya kan sudah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak lahan pertanian yang juga beralih ke non-pertanian. Itu yang saya kira tidak bisa di... Perumahan ya Pak? Perumahan ya. Kemudian peruntukan yang lain itu ya. Jadi kan banyak itu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, tekanan kebutuhan masyarakat ya ke area-area yang sebenarnya tidak layak untuk ditanamin sayur itu kan banyak berkembang juga ya. Jadi seharusnya tadi itu. Kalau sayur tidak apa-apa. Tapi asal dikombinasi dengan tanaman keras ya. Sehingga potensi kemungkinan terjadi erusi segala macam kan bisa dikurangi itu ya. Jadi ya saya kira kalau meniadakan itu tidak mungkin ya karena memangnya adalah persoalan kebutuhan ya. Kebutuhan masyarakat. Jadi dengan semakin banyak penduduk, kemudian lahannya tetap, kemudian akhirnya kan. Kalau perhatian dari perintah menurut saya sudah bagus ya perintah itu. Sejauh yang saya tahu bagus. Jadi apa namanya, baik dalam bentuk bantuan pupuk, bantuan bibit, bantuan bibit ternak, macam-macam sudah bagus sejauh yang saya tahu. Cuma kadang-kadang di masyarakat masih belum maksimal memanfaatkan itu. Kalau kondisinya di masyarakat akan terus seperti itu Pak, kira-kira kedepannya apa yang akan terjadi pada Mat? Ya kita saya kira akan bisa berpotensi sangat tergantung dengan pangan impor. Kalau kondisi ini terjadi secara nasional ya. Dan setahu saya itu memang tren peminat untuk terjun ke pertanian ya atau tenaga kerja pertanian dari waktu ke waktu turun. Termasuk di batu. Turun ya Pak? Turun peminat itu. Sekarang ya untuk di daerah-daerah yang daerah selatan yang saya tahu ya daerah apa itu. Tidak usah seratan tapi di batu secara keseluruhan itu. Mencari tenaga kerja yang mau kerja di seluruh pertanian itu sudah cukup sulit itu. Apalagi anak muda? Apalagi anak muda. Yang banyak itu kan yang sudah usia lanjut ya di atas 55 yang banyak. Anak muda saya kira akan sulit ya. Anak muda lebih suka untuk terjun di sektor-sektor pertanian ya. Karena memang kan putaran uangnya berangkat lebih cepat ya. Kalau pertanian kan lama ya. Makanya ini menurut saya memang perlu ada kebijakan khusus ya dari pemerintah untuk misalnya memberikan insentif dalam bentuk modal atau dalam bentuk apa yang memang mereka-mereka yang tertarik di bidang pertanian itu. Saya kira memang semua pihak harus ambil peran di dalam menjadikan negara kita termasuk kota-kota sebagai lumbung pangan. Ya itu saya kira harus melipatkan semua pihak ya. Tidak bisanya satu pihak saja itu. Karena kalau petani kopi kan modalnya cukup besar ya tadi ya. Harus ada lahan. Apalagi kalau kita yang basicnya dari keluarga yang bukan petani. Kalau dari keluarga petani mungkin masih bisa pinjem lahan gitu ya. Masih bisa berputar lah di pertanian karena bantuan orang tua. Jadi yang penting masalahnya ya saat ini adalah regenerasi petani. Khususnya petani milenial atau petani berusia muda di kota Batu masih rendah ya Pak ya? Ya di ketertarian kesana itu rendah. Padahal kan juga potensi cukup besar ya. Misalnya sekarang kan kopi ini kan yang satu contoh saja ya. Saya kira budidaya tanaman sayur misalnya itu kan bisa menggunakan lahan yang tidak terlalu luas. Kalau kopi memang harus satuannya hektare ya. Tapi kalau untuk sayur kan tidak harus itu. Misalnya menggunakan petani green house ya. Kemudian menggunakan berkultur segala macam itu ya. Tidak perlu harus satuan luas tetapi asal itu dilakukan secara intensif. Misalnya hidupnya juga tinggi. Jadi tidak harus kopi bisa yang lainnya mbak-mbak dulu? Tidak harus kopi. Jadi saya kira banyak peluang ya untuk sektor petani saya kira masih sangat terbuka. Kan tadi itu secanggih apapun teknologi tetapi kebutuhan pangan tidak bisa tergantikan dengan pangan sintetis. Sampai sekarang belum ada pangan sintetis. Belum ada beras plastik belum ada. Semuanya pure dari alam. Iya dari alam itu. Dari hasil putus sintetis itu yang harus diingat. Mas Irman di lapangan teman-teman dari mitra atau mungkin sesama petani kopi banyak yang milenial atau masih muda juga? Masih banyak yang muda-muda ya. Oh ya? Iya. Bahkan ada di salah satu saya di Bumi Haji itu juga teman-teman saya. Dia memutuskan untuk bertani sama beternak. Karena kalau pertanian itu sama peternakan itu satu komponen yang untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah itu ada banyak sekali. Banyak sekali. Kalau di Bumi Haji ya sekarang sudah mulai mengelihat. Karena kalau tidak ada yang merawat kebunnya nanti kebunnya akan dijual ya kan? Tidak punya kebun lagi. Ini soal gender. Soal gender kebanyakan dari teman-teman Mas Irman sendiri petani kopi laki-laki semua atau ada yang wanita? Laki-laki sih kebanyakan. Semua ya? Iya. Kebanyakan laki-laki. Kalau memang di dunia pertanian harus cowok atau cewek boleh? Cewek juga boleh. Jadi dulu itu kalau zaman dulu ya satu keluarga itu mulai saya, bapak ibu, adik, kakak itu dulu operasionalnya rendah pak. Karena ketika mulai mencangkul itu satu keluarga pak. Jadi operasionalnya rendah. Ibu juga berperan di situ untuk memasak, untuk kebutuhan makan di kebun, untuk energi gitu kan. Nah bisa ambil peran di situ. Bisa juga ibu saya juga kuat sih. Mau mencangkul gitu kan. Give a applause. Karena saya metik jambu aja ngeluh mas. Kenapa ya? Gitu. Mas Irman, terakhir dari Mas Irman tips atau ngajak teman-teman weekly talk untuk terjun di dunia pertanian atau bisa menjadi mitra Mas Irman, menjadi petani kopi. Iming-imingnya dari Mas Irman, monggo Mas diajak. Iya. Ini ya. Awal-awal ya untuk teman-teman yang orang tuanya masih ada kebun, tolong teman-teman itu dijaga. Dalam mati yang dijaga ini bukan dijaga biar nggak dijual, tapi dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan karena batu ini kalau lihat wisatawan yang datang itu kan pasti ke sini butuh makan juga kan. Betul. Nah itu juga peluang teman-teman untuk menambah nilai ekonomi di teman-teman. Apalagi masih muda, kemudian bisa jadi petani. Dalam hal sekarang kalau saya petani itu nggak harus, petani itu nggak cuma membuat komoditi loh ya. Kalau saya bilang petani sekarang petani itu harus tahu jualnya kemana. Karena kalau bisa gitu nggak dimainkan sama bagul. Nah gitu. Jadi teman-teman kalau bertani hulu sampai ilir diperhatikan lah. Diperhatikan supaya nanti bisa menambah nilai ekonomi keluarga dan lahan di batu juga terjaga. Karena itu salah satu bentuk mempertahankan lahan yang ada di batu. Gitu. Jadi teman-teman jangan malu jadi petani. Jangan malu jadi petani karena petani ini juga pejuang. Pejuang pangan. Jangan malu jadi petani. Petani duitnya banyak kok. Nih contohnya. Pak Damat terakhir Pak. Ada pesan untuk teman-teman Wiklitok yang generasi milenial ini Pak? Ya saya kira memang dunia pertani masih menjanjikan ya. Apalagi di batu. Batu sebagai daerah wisata. Banyak turis yang datang. Saya kira kebutuhan bahan pangan terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya wisatawan juga. Karena itu menurut saya jangan segen untuk terjun ke dunia pertanian. Jadi insya Allah sampai kapan pun juga sampai kiamat komoditi pertanian tetap dibutuhkan oleh penduduk. Terima kasih banyak Pak Damat dan juga Mas Herman yang menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk berbagi ilmu bersama dengan teman-teman dari Wiklitok. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan juga tema lain yang juga bermanfaat bagi teman-teman. Dan demikianlah Wiklitok edisi hari ini. I would like to say thank you so much untuk Ayo Cafe yang sudah memberikan ruang alamnya untuk bisa kita nikmati sama-sama. Dan juga wardrobe dipersembahkan oleh Minuk Collection. That's all our Wiklitok today. Orang yang sukses itu butuh proses tanpa protes. Saya Elvina Rahma. That's all our Wiklitok today. See you next week. Bye. Sub indo by broth3rmax